Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh willow channel welcome back to my guys kembali lagi di channel artoproject oke guys di video kali ini ya kita akan mencoba beberapa fitur baru di mode multiplayer ya mode multiplayer kita bahas kelihatan dari setting ini ya untuk MP oke itu dasar jadi nanti ada beberapa setting baru yaitu seperti perspektif anggota tim slide in slide-blah split-throw button dan satuan tab weapon switch button nah kita akan coba satu-satu ya nanti ya dan ini saya udah nyobain pakai eko-v yang 90 derajat jadi viewnya makin lebar woi untuk minimax setting kemarin sudah saya bahas ya video sebelumnya ya oke langsung saja kita coba di mode mode yang paling sulit-paling sulit di Call of Duty mobile yaitu versus AI anjay Oh ya guys kalian kita nyobain untuk ini ya senjata HS0405 katanya sekarang ada efek-efeknya tiap kill ya ini enggak tahu entah ngebak ataukah ada kebocoran data di laki-brow mendatang HS HS legend mungkin ya kita langsung coba aja ya guys Oke nomor paling susah dimultiplier COD ini wuih musuhnya karis-kari kiri cekoki kita cobain HS0405 dan dengan menggunakan chargos legend Oh ya tapi kali ini enggak tahu kenapa ke chargos legend belum ada ini ya voice-wise lainnya ya biasanya kalau ucet legend kan tiap masuk match MP2 gini ada suaranya kita hafal lalu tapi kali ini belum ada ya oke kita coba esnya sekalian 1 2 3 4 5 4 4 4 5 Hai pasti udah ada ya tadi empat ya koreksi kalau selesai saya ada sama 5 kali lebih cepat adonan mati bukan modenya paling sulit ini cuy versus air cuy kan kaleng-kaleng oke tadi empat ya 56 ini ke-6-6 ya ke-6 ini senjatanya berubah jadi warna ungu padahal ini senjata epik ya teman-teman senjata epik rasa legend Mari kita posisi main Mbak KHS masih ngebab biasa habis-habis update pasti kayak gini lah ada bugnya atau kalau ini bukan bug ya lebih bagus lagi sih mantap jadi nggak perlu senjata legend cuma enggak ada kill efek oke udah 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 oke nanti nah ini keren cuy tampilannya ini hs-04-05 padahal ini setetik ya ini biar gitu kita mau cobain setting set ya oke yang pertama kita coba setting set nah ini kita lihat betulnya untuk perspektif anggota tim jika dinyalakan nah ini untuk di belakang tembok kelihatan ada tanda biru-biru ya kalau kita matikan ini tandanya hilang nah kelihatan kan eh bentuk karakternya jadi lebih keren kalau dinyalain Oke itu yang pertama kemudian selanjutnya untuk slide 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 in ya slide lain kalian perhatiin di ini tombol jongkok ini nah kalau di slide ini kalau kita jalan nah ini ada udah berubah buton-buton tanda jongkoknya berubah tapi kalau kita matiin kalau kita matiin ya kita matiin kita matiin nah nggak adanya kalau kita gerak nggak ada tandanya bisa slide tapi kita masih bisa slide Cuman nggak ada tandanya kalau dinyalain jalan-jalan ini bisa langsung ada tanda slide slide ya batas live Oke Oke itu ya kemudian berikutnya nah yaitu split throw button nah sekarang kalian bisa men-setting tamen tanda tombol ini apa lethal data-lethal ini jadi dua ya kalau normal ke belum setting nanti kita mati sudah mati sih nah kalau kita aktifin ini tombol-tombol termit sama tombol termitnya terpisah ya tapi kalau menu slow split throw button nya kita not aktifin kita berubah jadi tapi kompensinya dibawah ya jadi gini ini jadi kita harus mencet baru bisa baru bisa ganti senjata ganti ini sama termit tapi kalau kita non-aktifin split throw button ya nanti akan muncul buat 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 nah kalau kita aktifin nah ini akan ada tombol termit sendiri sama ini apa sih namanya lupa aku ya itulah pokoknya Oke semoga cukup paham ya intinya kalau kita pilih split robotnya jadi untuk senjata yang dilepati bisa ada tombol sendiri Oke selanjutnya one time weapon switch button nah ini makin permudah banget ini mode PMP ya kalau kita aktifin akan muncul tanda ini ganti senjata cepat ya setel ini kalau kita mengaktif mengaktifkan tanda mengaktifkan fitur one time weapon switch button nanti akan muncul tanda ganti senjata cepat kayak gini ya jadi kita makin gampang enggak harus mencet-mencet begini kadangkan selamaan sekarang ada tombolnya tersendiri ini bisa kita coba ya di menu pilihan one time weapon switch button nah ini kan hilang kalau pun aktifin kalau diaktifin jadi oke kemudian lanjutkan supaya tadi ini udah oh iya efeknya cuy kita cobain untuk efek style hit efeknya kita coba yang warna itu ya ini juga bunyi ya ini lah karena saya berwarna biru kalau coba warna biru takut alpere oke eh kutubut smoke kutubut lah ya kita coba ini kemudian gede dini nya warna kuning oh iya juga ini coy untuk custom layout kita custom layout untuk skor streaks sekarang bisa tombolnya bisa bisa kalau di season kemarin kalau nggak salah ini jadi satu ya jadi sekarang kita bisa perubah satu persatu seperti nya matur taruh mana nah ini makin makin memperringkas lagi itu sudah kita lebih ringkasin sih Oh nah ini ya sekalian bisa lihat nih ada getting kalau kita enggak kelihatan tuh ini warna biru kelihatan ya Aduh kelihatan setelah yang ada Tanda biru Tanda biru Ada tanda biru kalau kalian lihat jangan kasih tak ganti senjata aja kali ya kita balik ganti senjata yang oke kita bunuh diri kita bunuh diri kita cepat oke mantap nah ini kalian itu ada tanda ada birunya nah ini fungsinya itu seperti itu jadid-jadid pabrik jadid ada tambahan efek tambahan efek efeknya biru sesuai setting kita ya akan kelihatan kan atau mungkin kalian masih belum jelas Oke kita ganti warna dulu lupa ganti warna di apa tadi kalau suara grafik efek kita waktu di warna iju dan di efek juga klasik flash Oke kita coba nih kelihatan kan kalau masih respon nggak bisa suing ada tambahan efek hijau nya itu kan bisa kelihatan kasih sekali kalau pakai senjata ya maksudnya oke biar cepat oke lalu kita kemenu efek yang sehingga oh yang ini cuy untuk menghilangkan efek senjata legend nggak ada ya tempat di beta tester ada tuh jadi kita bisa ngatur apakah akan dimunculin yang senjata legend sama senjata ini jatah apa yang namanya mitik nah mungkin settingnya itu bakal di next season juga nggak tahu sih atau ini kelupaan nggak dimasukin atau gimana nih karena di menu efek nih kalau asal tapi sekarang nggak ada cuy cuy ya 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 udahlah mungkin kelupaan kali ya yang developernya ya mungkin cukup sekian ya untuk update video kali ini ya cuy juga selimut dfb perubahan-perubahan seperti itu itu ya kalian klik like tidak banyak-perubahan dan berkulis di kolom komentar jangan mungkin ada yang kalian akan set banyak-banyaknya kalian berkembang dan sembuh 2000 subscriber oke udah sekian dari saya sekian dan atur go selamat menikmati 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 Terima kasih.